nah ini ada beberapa tips dari syarah al-hikam bagaimana kalau kita mengalami kesulitan tadi loh saya sih pengennya suhu khusnulon, tapi kok hidup ini rasanya berat doa saya itu loh, kalau tidak dikabul kabulkan sih oleh Allah nah nanti dalam syarah al-hikam ini dia iso-olah mengajarkan ketika engkau meminta satu perkara dunia, lalu Allah tidak mengabulkannya hatimu menjadi susah itu disebabkan karena engkau tidak memahami kehendaknya Allah jika engkau paham engkau akan bahagia tenangkan dirimu saat permintaanmu tidak dikabulkan saat permintaanmu tidak dikabulkan pahamilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki agar engkau mendekatkan diri kepada Allah terus dan selalu menyandarkan hatimu kepada Allah jika sudah begitu engkau akan menjadi kekasih Allah karena sesungguhnya ketika Allah mengasihi atau mencintai hambanya miscaya Allah akan menghalangi dunia darinya dan menjauhkannya dari dunia jadi menurut kiai soleh kalau kita punya keinginan macam-macam sudah berdoa mati-matian kepada Allah kok tidak dikabulkan ya apa Allah tidak suka padaku apa Allah tidak berkenan dengan doaku kiai soleh justru bacalah itu sebagai kasih saling Allah kepadamu justru jangan-jangan kalau itu dikabulkan engkau tidak berdoa lagi engkau tidak mendekat mendekat lagi kepadamu padahal Allah ingin engkau selalu dekat dengannya jadi justru ketika Allah lama tidak mengabulkan doaku kemungkinan Allah memang sangat mencindainu ingin engkau menjadi kekasihnya ingin engkau menyapanya terus ingin engkau mendekat padanya terus dan Allah tahu kalau dunia bisa menghalangi mudarinya kalau dunia bisa menjauhkan mudarinya mata permintaan permintaan yang berkara dunia itu tidak segera dikabulkan oleh Allah karena Allah sangat sayang padamu nah ini cara membaca kalau doa tidak dikabulkan doa kita yang dunia tidak dikabulkan oleh Allah menurut dia insya Allah jadi Allah itu sangat cinta pada kita maka Allah ingin kita dekat terus dengan ini maka bersyukurlah kalau teman-teman merasa saya Pak sudah minta ini itu yang dunia mungkin apalah yang dunia mungkin jodoh mungkin harta mungkin jabatan mungkin kedudukan kok tidak dikabulkan oleh Allah kemungkinan kata Allah sangat sayang pada kita karena Allah tahu dunia bisa menghalangi kita untuk dekat dengan bisa menjauhkan kita dari Allah ingin kita selalu menyebut namanya selalu dekat menghibah mendekat ini cara Kiai Soleh menajarkan kita menikapi keinginan kesulitan dalam hidup selanjutnya ada kalimat begini apakah engkau mengetahui bahwa seorang ibu yang menyayangi anaknya pasti mencegah anaknya dari mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan apakah engkau tidak mengetahui bahwa takdik yang mengubatimu yang berbelastasi terhadapmu pasti akan mencegahmu dari mengkonsumsi makanan yang tidak patut engkau makan karena penyakitmu tadi padahal belastasi Allah kepada hambang itu melebihi belastasi seorang ayah ataupun seorang ibu terhadap putra-putrinya ini penjelasan lebih jauh dari dia isoleh sebagaimana ibu yang sangat sayang pada anaknya tidak semua yang diminta anaknya akan dikabulkan apalagi yang membahawakan kesehatan juga seorang dokter yang bertanggung jawab terhadap pasiennya yang sayang terhadap pasiennya pasti tidak akan mencegah kita melakukan hal-hal memakan apapun yang merusak kesehatan kita jadi memang isinya larangan dokter itu kan melarang makan ini melarang makan itu ibu juga begitu anaknya tidak boleh ini tidak boleh itu tapi larangan ini adalah simbol kasih saya penolakan tidak mengabulkan permintaan ini sebenarnya simbol kasih saya karena orang tua tahu bahayanya apa buat anaknya dokter tahu bahayanya apa buat pasiennya persis seperti itulah bukti sayang Allah pada kita ketika Allah tidak mengabulkan doa kita persis seperti yang kita inginkan Allah lebih tahu yang berguna yang baik yang bermanfaat untuk hidup kita disitu justru tanpa kasih sayangnya Allah kepada kita ini syarahnya dia isoleh terhadap alhikan makanya teman-teman tidak perlu galau kalau ada keinginan yang belum terkabulkan kalau ada cita-cita sudah lama berdoa kok ya enggak kok ya enggak dikabul kita hanya fokus pada dunia yang kita lupa bahwa dibalik doa yang tidak terkabul tersembunyi kasih sayang Allah yang sangat dalam pada kita keinginan kita itu kan hasil kalkulasi akal keinginan basrat nafsu kita yang bisa positif bisa negatif karena terbatas daya jangkau akal kita tapi kalau Allah pasti tahu sampai detil sampai mana manfaat dan medorat untuk hidup kita jadi kadang-kadang memang sama Allah ya tidak dikabulkan 100% begitu saja karena Allah tahu kalau dikabulkan begitu saja justru jangan-jangan medorat pada kita tapi pak ada itu orang yang hidupnya nakal tidak pernah berdoa ibadah apalagi tapi lakuk enak terus apakah itu juga menentukan Allah sayang pada dia selanjutnya ada juga pandangan tentang kita harus selalu khusnulun pada Allah biasanya kebutuhan khusnulun ini dirasakan saat kita dapat musibah dapat bencana dapat kesulitan banyak orang yang bertanya-tanya apa salahku apa dosaku kok Allah tega memberikan cobaan ujian segerat ini itu yang kurang apa kalau ada pandangan semacam ini berarti dia tidak khusnulun kepada Allah dianggapnya Allah punya motif buruk punya niat buruk padahal Allah itu rohman rohin Allah itu tidak cuma sayang pada kita tapi maha sayang berarti pasti Allah tidak menginginkan yang jelek yang sengsara yang menyusahkan untuk kita hanya kita saja mungkin yang salah paham atau kita sendiri yang milih susah milih susah nah khusnulun kepada Allah menurut yai sholeh ada dua level ada level awam ada level khawas kalau orang awam itu khusnulun nya adalah kalau dia dapat penikmutan kemudian kemudian dia merasa bahwa nikmat ini asalnya dari Allah semesta ini khusnulun level orang Allah 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 yang mewujudkan Allah yang memberikan semua kenikmatan ini makanya cirinya buahnya khusnulun di level awam itu syukur dan mengharap rahmat orang orang awam berkhusnulun pada nikmat yang diberikan oleh Allah nah ada yang lebih tinggi yaitu khusnulun nya orang khawas orang orang khos yaitu yang melihat pokoknya Allah ini maha sayang maha cinta kepada Allah meskipun yang kita rasakan ini sengsara yang kita rasakan ini kesulitan hidup yang kita rasakan ini ketidak nyamanan hidup orangnya khusnulun di level khusnulun menganggap bahwa semuanya merupakan kebaikan Allah kepada kita Allah sebenarnya menginginkan yang baik dan yang terbaik untuk kita hanya saja kita tidak paham hanya saja kita mungkin belum bisa membaca ada korona ada macam-macam bencana ada pertikaian perselisihan di banyak tempat tapi orang-orang yang kesulitan pada Allah ini pasti sekenal Allah untuk tujuan yang baik untuk hasil yang baik hanya saja kita manusianya belum paham insya Allah nanti buahnya baik nah kalau yang level 2 ini orang khus kalau orang awam biasanya lebih mudah keseluruhan pada yang wujudnya nikmat nikmat tapi kalau orang khus apapun wujudnya apakah itu nikmat apakah itu dirasakan menyusahkan semuanya dianggap buahnya kasih sayang Allah yang pasti hasilnya nanti baik kalau tadi yang orang awam melahirkan syukur nikmat kalau yang khus musyum orang khus melahirkan rasa cinta rasa percaya rasa tawakal kepada Allah orang yang khus musyum itu enak tidak mudah mengeluh tidak mudah susah ada orang maki-maki dia kalau dibaca itu diong orang ini ternyata perhatian padaku ternyata dia juga sayang padaku makanya dia sebut kesalahan kesalahanku sehingga semoga besok aku bisa memperbaiki ini perspektif khus musyum kalau orang perspektifnya suyum bahkan orang ngomong baik sekalipun dicurigai wah jangan-jangan orang ini muji-muji aku tapi nanti di belakangku menjelek-jelekkan aku atau membuat aku terlena sehingga nanti dia bisa ngalahkan aku atau sebenarnya dia iri sebenarnya cuma itu bahasa-bahasa saja menyerahkan perspektif suyum biasanya lebih tidak tenang lebih stres apalagi kalau suyum pada Allah suyum pada manusia yang membuat kita galau luar biasa kalau kita suyum pada Allah lebih galau lagi karena tidak mungkin kita bisa mengalahkan Allah kita kiai soleh memberi saran jalan sufi kita dihiasi dengan keikhlasan dihiasi dengan khusnugan kepada Allah sambil tetap menjalankan riwayatoh dan marah ikhlas kalau menurut kiai soleh ada tiga jenisnya yang pertama ikhlasnya abidin yang kedua ikhlasnya muhibin yang ketiga ikhlasnya abidin oke kalian tidak tahu kadang-kadang teman-teman mungkin yang mendengarkan yang masih muda-muda ini merasa wacana-wacana seperti ini ikhlas warok kemudian riwayatoh itu mungkin merasa ini kok rasanya masih jauh dari hidup saya rasa semacam ini sebenarnya juga sejenis gadaan sejenis was-was seolah-olah kita yang masih muda ini masih belum saat ini tapi kalau tidak kita mulai sekarang di belakang nanti perjuangannya lebih berat kalau pakai bahasanya para sufi ini namanya wilayah yang hadiki penyataan hidup kita yang hadiki hidup yang sejati itu disini kalau dalam bahasa islam kan inna illahi wa inna ilaihi roji'un pada saatnya pasti kita nanti kembali ke Allah pada saatnya jatah umur kita akan habis dan yang akan berguna yang hakiki hakiki insyaallah seumuran teman-teman belum apa belum terlalu apa tidak terlalu mudah untuk memulai dimulai dari sekarang nanti akan semakin baik semakin baik ke belakang coba teman-teman dibaca para sufi besar dibaca kisah-kisah para ulama termasuk yai soleh darat ini coba dicat yai soleh ini pada usia seperti teman-teman sekarang mungkin yang muda-muda yang para mahasiswa sekitar 20 ke atas itu yai soleh sudah bisa apa sudah mampu apa sudah hatam kitab apa sudah menjalani riaduh apa dari situ nanti bisa kita bandingkan dengan hidup kita sekarang kita sudah sampai nanya yai soleh insyaallah tidak sehebat yai soleh makanya tidak apa-apa dimulai sekarang jangan nunggu nanti ini sengaja saya angkat tema-tema yang agak timur agak basawuf belakangan ini karena saya melihat situasi hari ini di luar serba banyak panasnya hawanya baik hawa lahir maupun hawa batin kita mungkin mungkin sudah saatnya mungkin Allah juga mengingatkan kita saatnya untuk kembali ke dalam diri saatnya untuk ilaihi roji'un bahkan Allah memberi isyarat yang sangat dasyat dengan virus corona ini membuat kita mau tidak mau melakukan usilah di rumah kita bagi saya isyarat yang luar biasa dari Allah ayo segera membereskan diri kita jangan-jangan memang ini akhir zaman yang sebentar lagi sudah berakhir kita ayo bareng-bareng dibereskan diri kita termasuk ini tadi belajar pikiran-pikiran dia insya Allah cara untuk membereskan jiwa membereskan batin lelah jalur pasuk ikhlas yang pertama adalah ikhlasnya abidin orang ikhlas level abidin adalah orang yang beramal soleh beramal baik menjaga agar tidak ria tidak wujud tidak ingin pamer tidak ingin sombong pokoknya beramal untuk Allah dengan mengharap semoga mendapatkan pahala mendapat surganya semoga dijauhkan dari merata ini level ikhlasnya orang-orang abidin naik satu level level ikhlasnya orang-orang muhidin kalau orang muhidin ini sudah tidak berfikir lagi pahala surga atau siksa merata muhidin ini orang-orang yang sudah jatuh cinta sama Allah beramal hanya untuk tujuan memuliakan Allah orang-orang yang jatuh cinta kalau beramal biasanya amalnya tanpa pamrih hanya untuk yang dia cintai kalau kita beribadah pada Allah karena kita cinta pada Allah tidak menunggu pahala tidak sekedar berlindung dari siksa kita sudah ikhlas di level dua level muhidin ada ikhlas di level paling tinggi kalau ikhlas di level paling tinggi ini ikhlasnya orang-orang arifin di level paling tinggi ini orang yang punya kesadaran bahkan aku bisa beramal baik ini bukan karena jasaku semuanya yang menggerakkan yang membuka hati yang memungkinkan aku beramal baik hanya Allah saja aku tidak punya daya tidak punya upaya tidak punya denda semua yang ngatur semua ini adalah Allah saja jadi ikhlasnya orang arifin kalau yang muhibin tadi masih ada rasa aku mempersembahkan semuanya untuk Allah masih ada akunya yang berusaha tapi level arifin bahkan yang aku lakukan ini hakikatnya pemberian Allah juga jadi aku tidak punya jasa sama sekalian takut level orang arifin punya kesadaran bahwa yang membuat aku bergerak dan membuat aku diam itu ya Allah tidak sekedar mempersembahkan perbuatan untuk Allah seperti di orang-orang muhibin atau mengharapkan pahala dan menjauh dari merata seperti di orang-orang abidu maka orang-orang arifin ini diantara cirinya selalu bersyukur Alhamdulillah Allah menakdirku jadi orang yang taat jadi orang yang patuh jadi orang yang mau beramal soal karena ada orang lain yang digaris untuk melakukan yang sebaliknya itu cirinya orang arifin jadi ikhlas ternyata ada tiga maka teman-teman tidak usah khawatir pak kok saya masih incerannya surga ya pak masih tidak ingin masuk neraka ya pak tidak apa-apa itu pun sudah ikhlas meskipun ikhlas level abidin kalau di bawah ini kalau di luar abidin apa pak ya tadi di luar abidin di bawah abidin beramal hanya untuk pamer beramal hanya untuk wujud disombongkan atau beramal karena duniawi tidak karena Allah demi kemasyuran demi kekayaan demi dituji orang itu jadi bawahnya abidin kalau abidin ya karena Allah lillahi ta'ala cuma sambil mengharapkan pahala dan ingin dilindungi dari seksa kalau muhribin tidak ada pamerih apa-apa hanya untuk Allah saja kalau arifin bahkan amal yang aku lakukan bukan dari aku semuanya anugrah dari Allah ada ada bagian yang menarik mungkin ini anggap saja semacam quotes tentang wali dan karomah orang-orang yang dicintai Allah itu kan kadang-kadang diberi karomah karomah kemampuan kemampuan luar biasa saya melihat ada beberapa yang agak skeptis tentang fenomena karomah ini hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh para kekasih Allah ada yang bilang nabi saja tidak begitu para sahabat juga tidak begitu nah dalam sabirul abid ini Yai Soleh menjelaskan kenapa zaman akhir para wali banyak kelihatan karomah dan kenapa zaman sahabat dan tabiin tidak seperti itu Yai Soleh menjelaskan begini karena manusia di akhir zaman ini dois keyakinan agamanya maka mereka didampingi oleh para wali dengan karomah agar semakin kuat keyakinan agamanya dan patuh kepada orang Soleh semoga dengan demikian generasi zaman akhir tidak mudah menggina para orang-orang Soleh berbeda dengan orang-orang zaman al-awwalin periode sahabat dan tabiin yang dalam hidupnya masih sangat kuat keyakinannya kepada orang-orang Soleh sehingga karomah para wali tidak terlalu penting diperlihatkan apalagi zaman sahabat dimana Rasulullah masih hidup bersama mereka ini salah satu petikan dari kitab Sabilul Abid yang menjelaskan kalau ada orang tanya para sahabat itu tidak punya karomah aneh-aneh tidak seperti para wali tertentu yang kita baca kemarin-kemarin waktu kajian-kajian Sufi banyak karomah karomah para Sufi Ya Soleh juga dikenal banyak cerita-cerita karomah tentang beliau atau ketika beliau itu pernah jalan kaki menuju Semarang tiba-tiba ada Belanda bawa mobil lewat menyalip beliau tapi begitu menyalip beliau mobil mokok macet tidak bisa jalan kemudian berjalanlah Ya Yusole menyalip mobil itu kalau sudah disalip oleh Ya Yusole dia mobil ini bisa jalan lagi tapi begitu mobil ini nyalip Ya Yusole lagi mati lagi lama-lama Belanda yang lewat ini sadar wah ini ada beliau jangan-jangan karena karomahnya orang yang jalan itu akhirnya sama Belanda Ya Yusole dibarengi terus jalan akhirnya mobilnya tidak mokok lagi itu contoh taromah suatu ketika juga ada cerita Belanda yang ingin nyogok Ya Yusole karena mungkin ingin mendekati Ya Yusole beliau kan orang yang pengikutnya banyak berpengaruh santrinya banyak jadi Belanda ini membawa uang banyak kepada Ya Yusole biar Ya Yusole mau kompromi dengan Belanda wah waktu tiba-tiba para Belanda ini mengeluarkan uangnya Ya Yusole terus marah terus dia mengambil sepongkah batu dihadapan orang-orang Belanda itu batu itu diambil ceritanya berubah menjadi emas orang Belanda itu terus menjadi tidak berani lagi untuk menyogok Ya Yusole Ya meskipun ceritanya setelah memperlihatkan Karomah ini Ya Yusole juga menyesal dia sering menangis kalau mengingat cerita-cerita yang semacam ini tapi ini menunjukkan bahwa ya memang padahal-padam Allah memberikan Karomah pada orang-orang yang dicintai pada para wali kenapa sih kalau di akhir zaman kadang-kadang malah lebih banyak cerita semacam itu dibandingkan zaman sahabat apa-apa diimbuluh jawabannya Ya Yusole ya karena orang hari ini itu imannya lebih lemah lebih butuh bukti lebih kuat sehingga orang lain tertarik sehingga para wali para ulama ini dipercaya maka Allah mengizinkan mereka mendapatkan karomah-karomah tertentu beda dengan zaman sahabat atau tabi mereka imannya masih sangat kuat masih tidak butuh karomah-karomah apalagi zaman kanjeng nabi nabi masih hidup meskipun ada beberapa mujizat kanjeng nabi tapi kan tidak kalau versinya di kitab Sabiru tidak sebanyak belakangan ini ada macam-macam karomah-karomah itu bukan karena para walinya tapi memperbimbangkan kelemahan keimanan kita yang menuntut bukti macam-macam bahkan kadang-kadang teman-teman ini yang belajar yang tertarik dengan sufi dengan tasawuf kan karena karomah-karomah itu apalagi yang masih muda-muda ingin bisa jalan di atas air ingin bisa macam-macam itu kan yang menarik anak-anak muda sehingga suka dengan tasawuf bisa membaca masa depan bisa membuat orang gentar membayangkan karomah-karomah semacam itu sehingga tertarik meniti batin menuju ke dalam diri masih pun dalam tradisi tasawuf sendiri aroma ini kan bukan sesuatu yang jadi target jadi tujuan ini hanya bunga-bunga saja dalam perjalanan sufi oke saya kira itu ya teman-teman sedikit gambaran tentang kagasan-kagasan diai sholah darat as-samarani monggo yang tertarik untuk belajar lebih dalam kelihatannya kalau hari ini buku-bukunya sudah banyak yang diterjemah banyak yang sudah ditranslit dalam tulisan latin tidak lagi background hari ini itu kan tergantung kemauan saja asal mau niat nawa itu saranannya banyak bahkan ustad-ustad guru-guru kan sekarang juga sudah banyak yang turun gunung bisa diikuti kajiannya tidak harus pepondoknya bisa lewat youtube lewat message-message yang mereka gunakan di Manggol hari ilmu sekarang jalannya banyak silahkan diperdalam kalau untuk ngaji ini kan terbatas ini hanya memperkenalkan saja menunjukkan saja satu dua semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua baik kalimat juga dalam syarah terakhirkan katanya di ayah kalau situasinya semacam itu takut dan khawatirlah jika dianggrahkan nikmat kepadamu sementara engkau selalu melakukan perbuatan maksiat melanggar perintahnya takutlah jika nikmat itu adalah sebentuk istiq kepadamu jika engkau tidak menyadarinya jadi yang merasa pak saya itu mungkin disayang Allah pak saya tidak pernah doa itu tapi keinginanku terkabul terus sampai yang saya inginkan itu wujud terus ya itu bisa memang kasih sayang Allah yang tidak terbatas atau jangan-jangan itu istidrat harinya tetap kita harus hati-hati jangan-jangan Allah tidak ingin kita mendekat-dekat padanya sehingga pokoknya kita mau apa diberi biar kita tidak sempat ingat Allah tidak sempat ingin mendekat tidak sempat ingin berdoa khusyuk kebutuhan kita terpenuhi terus jadi itu namanya istidrat kita juga harus hati-hati kemudian instruksi takut dan khawatirlah katanya dia apa-apa itu harus disenang sampai dalam sebab akibatnya kadang-kadang kita ini merasa wah saya ini mungkin lebih disayang oleh Allah dari dia dia hidupnya sulit terus sementara aku lancar terus bisa jadi kenyataannya kebalikannya dia sangat disayang oleh Allah makanya secara dunia dia sulit terus sehingga dia berdoa terus ingin mendekat terus ke Allah biar kesulitannya terselesaikan sementara Allah tidak terlalu dekat dengan kita tidak terlalu sayang dengan kita ingin kita menjauh benci dengan kita sehingga kita dibuat tidak ada momen yang memungkinkan kita untuk ingin mendekat secara serius pada Allah itu namanya istidrat kadang-kadang kita tidak sadar ini nah ini syarah dari Yaisal terhadap Al-Hikram ketika Allah memberimu kemauan untuk melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya berpegang tepuk menaatinya maka ketahuilah bahwa Allah telah menyempurnakan ni'mat melahir maka hendaklah engkau mensyukuri dan meminta kekal ni'mat tersebut ini selanjutnya di Yaisal menasehat kita sudah lah keinginan keinginan duniawi tidak perlu dikejar sampai sebegitunya diminta berdoa ya oke kalau tidak dikabulkan tidak usah ada yang lebih penting yang lebih penting apa kemauan untuk melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya taat pada Allah ini justru yang paling penting mintalah selalu untuk dianugerahi Allah kemauan untuk menjalankan perintah menjauhi larangannya ini anugerah yang paling ni'mat kalau Allah sudah menganugerahi ini katanya Yaisal berarti Allah telah menempurnakan nikmat mula mirbatin kalau kita masih mau sholat masih mau puasa masih mau zakat masih mau sholat malam Alhamdulillah inilah anugerah yang luar biasa dari Allah yang harus disyukuri tapi kalau permintaan-permintaan lain doa-doa yang lain yang sifatnya duniawi tidak harus terlalu dirisaukan ini keinginannya Yaisal agar kita lebih serius mendekat kepada Allah tidak lagi tertipu oleh hal-hal kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sementara tidak lagi galau oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi yang justru menjauhkan kita dari Allah menjauhkan kita dari kedekatan kepada Allah diurut dari depan katukan diawali dari jangan lupa menjalankan syariat kemudian jalankan syariat dari aspek lahir dan juga batin kemudian jangan mengandalkan amal semuanya pasrahkan kepada Allah meskipun tetap jangan lupa juga untuk tetap berusaha tetap beramal kemudian lakukan riadah dan warok latihan-latihan spiritual lewat riadah secara aktif dan mengembelang diri biar tangguh secara spiritual lewat warok yang diperkuat dengan ikhlas serta khusmidan kepada Allah dan jangan minta hal-hal jangan terlalu terobsesi oleh dunia karena kadang-kadang Allah menganugerahi suatu perkara yang kita inginkan justru membuat kita semakin jauh dari dibandingkan kalau tidak segera terkabulkan kita semakin serius kita semakin ingin dekat kadang-kadang tidak terkabul doa menjadi isyarat bahwa Allah sangat sayang pada kita ingin selalu dekat dan menengarkan teluh kesah kita dikat dikat dikat